Intro Oke guys, berjumpa lagi dengan saya, Aris Tim Tutorial Di video kali ini, saya akan membagikan cara membuat logo seperti di layar teman-teman saat ini Logo keren pastinya Ini logo baru saya buat ini tadi Oke, nanti saya minta teman-teman like jika menyukai tutorial ini ya Jangan lupa like dan subscribe-nya pastinya Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke tutorialnya Teman-teman buka dulu APK FixLab-nya Lalu kita akan hapus ini project-projectnya Akan saya hapus saja di sini Nah, seperti ini Jika sudah teman-teman pilih ukuran layarnya Yang ukuran lebar, nah yang ini Akan saya masukkan dulu Contohnya Akan saya taruh di sini ya Oke, di sini Jika sudah kita akan membuat text-nya dulu di sini Nanti teman-teman ikuti saja Nah, seperti ini kita buat hurufnya depannya dulu Jika sudah kita pilih font-nya ya Nanti font-nya akan saya sediakan di link deskripsi Nah, yang ini sepede 12 ya Oke, akan saya taruh sini saja Jika sudah kita copy saja yang ini Kita paskan ke tengah seperti ini Ini kita ubah untuk text selanjutnya ya Nah, seperti ini Agak teman-teman berkecil saja Lalu paskan di bagian sini ya Lalu huruf A-nya ini teman-teman bisa copy Nanti teman-teman bisa ubah nama teman-teman sendiri oke Akan saya taruh di sini Seperti ini ya Kurang kecil sedikit ini Nah Lalu kita copy lagi untuk text selanjutnya Nah, seperti ini Saya taruh di bagian sini ya Kita copy lagi Nanti teman-teman bisa susun-susun saja dulu seperti ini Untuk mewarnai-nya kita Buat di belakangan saja Nah, seperti ini Teman-teman wajib nonton video ini sampai habis ya Agar teman-teman paham di sini Buat saja dulu text-nya Nah, seperti ini Oke, kira-kira seperti ini ya Nah, terlalu kecil lah Teman-teman bisa sesuaikan saja dengan nama teman-teman sendiri nanti oke Nah Jika sekiranya semuanya Oh, yang tengah belum ya Kita tambahkan sekalian di sini Variasinya Akan saya contohkan Seperti ini saja Akan saya taruh di sini ya Zoom saja jika teman-teman kesusahan Nah, seperti ini Ini bagian variasinya Teman-teman bisa geser seperti ini Copy saja untuk bagian sini Variasinya selanjutnya Oke, akan saya buat Seperti ini ya Agak kita Speknya kita Kurangi ya Biar mepet Nah, lalu kita Perbesar seperti ini Ini hanya untuk Variasi saja Nah, seperti ini Lalu kita Zoom lagi Seperti ini Jika sekiranya Semuanya sudah Pas kita Kunci semuanya ya Di sini Nah, seperti ini Kunci saja Semuanya Agar tidak Kegeser Lalu kita Copy Tag salah satunya ya Buat Variasi Oh, sudah Semuanya ya Di sini Variasinya Kita langsung Memwarnai saja Di sini Kita mulai dari Huruf A Ya, kita mulai Dari huruf A Di sini Nah, yang ini Teman-teman bisa Ikuti seperti ini Warnanya Atau Teman-teman bisa Pilih warna Yang lainnya Akan saya Contohkan Menambahkan warna Satu saja ya Di sini Ini akan saya Hapus Caranya Klik bagian Plus ini Nah Lalu teman-teman Bisa geser Di sini Susun saja Seperti ini Nanti teman-teman Bisa screenshot Lalu tekan yang Paling bawah ini Lalu teman-teman Bisa Pilih warnanya Nah, seperti ini Oke, jika sudah Nanti klik Oke saja Oke, kita Warnai dulu Huruf T Nya juga Huruf depan-depannya Akan saya Buat Warna-warni ya Nanti teman-teman Bisa Ikuti saja Nah, seperti ini Nih Warnanya Teman-teman Bisa screenshot Saja Oke Kita lanjut Yang ini Juga Akan saya Buat Warna-warni Di sini Nah, seperti ini Untuk Variasinya Ini juga Akan saya Buat warna-warni Nah, yang ini Oke, langkah selanjutnya Kita akan Merubah warnanya Yang panjang ini Kita mulai dari Ini ya Ubah saja Seperti ini Nanti Nah, seperti ini Caranya Seperti ini ya Ubah semuanya Yang di huruf Panjang itu Ini juga Nah, seperti ini Ini juga Ubah Nah, seperti ini ya Jika Kurang pas Teman-teman Bisa sesuaikan saja Nah, seperti ini Jika sudah Semuanya Teman-teman Bisa kunci ya Di sini Nah, seperti ini Kunci Semuanya Lalu Teman-teman Bisa Tekan Stroke ya Di sini Kita Tambahkan Stroke Warna Putih dulu Di sini Kita akan Lihat Nah, seperti ini Kira-kira Kita tambahkan Stroke Warna putih Lalu Teman-teman Bisa Klik Inner shadow Ya Yang ini Untuk Blur radius Teman-teman Bisa kurangi Seperti ini Warnanya Teman-teman Ubah Menjadi Warna Hitam Ya Lalu Untuk Offset Ini Teman-teman Bisa Tambahkan Seperti ini Tambahkan Secukupnya Saja Untuk Yang Offset Y Ini Teman-teman Ya Tambahkan Secukupnya Nah Seperti ini Jika Sudah Teman-teman Klik Emboss Ya Di sini Nah Agar Lebih Keren Lagi Atau Nanti Saja Ya Emboss Di Waktu Lagangan Ya Nanti Saja Karena Ada Efek Selanjutnya Di Sini Jika Sudah Teman-teman Paskan Ke Bagian Tengah Tengah Lalu Teman-teman Copy Saja Paskan Lagi Lalu Jadikan Satu Ya Oke Seperti Ini Lalu Tambahkan 3D Shape Ya Di Sini Lalu Pilih Oblik Kita Pilih Warna Hitam Kita Pilih Warna Hitam Dulu Di Sini Untuk Darken Teman-teman Bisa Turunkan Saja Untuk Depth Teman-teman Bisa Buat 2 Atau Enggak 1 Lalu Buat Oblik Angel Teman-teman Bisa Geser Ke Bagian Sini Ke Bawah Sini Nah Seperti Ini Kita Buat Satu Saja Depth Nah Seperti Ini Satu Saja Lalu Teman-teman Bisa Klik Stroke Juga Disini Buat Warnanya Menjadi Hitam Nah Seperti Ini Jika Sudah Teman-teman Bisa Paskan Ketengah Tengah Nah Seperti Ini Lalu Teman-teman Copy Paskan Ketengah Tengah Lagi Lalu Jadikan Satu Nah Seperti Ini Ya Jika Sudah Disini Kita Klik 3D Set Lagi Karena Kita Akan Menambah Warnanya Disini Depth Teman-teman Bisa Tambahkan 2 Atau Enggak Satu Juga Darken Turunkan Oblik Angel Ini Teman-teman Arahkan Seperti Yang Tadi Ke Bagian Sini Yang Ini Juga Lik Angel Untuk Warnanya Teman-teman Bisa Tambahkan Warna Warni Yang Tadi Ini Oke Yang Ini Untuk Depth Kita Buat Satu Saja Disini Nah Seperti Satu Saja Oke Jika Sudah Kita Ke Langkah Selanjutnya Disini Teman-teman Bisa Kunci Saja Seperti Ini Lalu Ubah Warna Background Menjadi Hitam Dulu Agar Kelihatan Hasilnya Disini Nah Seperti Ini Kita Kita Buka Dulu Kuncinya Lalu Teman-teman Bisa Paskan Ketengah-tengah Ya Nah Seperti Ini Kita Akan Mencoba Menambahkan Efek Enboss Disini Nah Seperti Ini Oke Mantap Ya Disini Untuk Bevelnya Teman-teman Bisa Sesuaikan Akan Saya Buat 39 Untuk Sensitive Ini Turunkan Sedikit Ya Menjadi 40 Yang Ini Emble Lig 58 Atau 60 Juga Disini Oke Jika Sudah Teman-teman Bisa Miringkan Seperti Paskan Ketengah-tengah Dulu Lalu Teman-teman Copy Seperti Ini Paskan Ketengah-tengah Lagi Jika Sudah Jadikan Satu Disini Nah Seperti Ini Lalu Teman-teman Bisa Seperti Ini Ya Agak Dimiringkan Sedikit Seperti Ini Karena Kita Akan Menambahkan Efek Selanjutnya Disini Kunci Saja Ya Kunci Agak Miring Seperti Ini Nah Seperti Ini Kunci Lalu Kita Tambahkan Mentah Hanya Sini Taruh Di Belakang Untuk Contohnya Kita Hapus Saja Karena Kita Seperti Pas Saja 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 selamat menikmati 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 oke semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semua jika teman-teman menyukai tutorial ini jangan lupa klik tombol subscribe like, comment, and share ya pastinya oke sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati